Kalau memang pertemuanmu dengannya di masa lalu menjadi kenangan yang kelam, bukankah setiap pertemuan juga pasti menjadi kenangan? Lantas, mengapa kamu membedakan? Bukankah akhir yang kelam itu juga berawal dari sebuah pertemuan yang indah? Kadang kamu menci mematibat kemenyesali pertemuan tersebut, bukankah harusnya jika kamu memilih sesuatu, kamu sudah sedikit banyak memprediksi kemana arahnya? Baik atau buruk, kamu sudah tahu. Meskipun ada buruknya, tetaplah berpikir yang baik. Karena hal buruk tersebut pernah menjadi alasan kamu mengenal cinta, bahagia, dan tentu kesedihan. Kamu boleh menyimpannya. Letakkan di sudut rak buku, karena kamu sudah selesai membacanya, dan kamu memilihnya untuk menjadi kenangan.